Ya Saudara Polresta, Mojokerto, Jawa Timur mengamankan 7 orang dan 2 mobil berisi uang pecahan baru senilai 5 miliar rupiah. Polisi masih menyelidiki kasus ini karena dicurigai ada transaksi yang tidak wajah. Aparat Satres Krim Polresta, Mojokerto menyita mobil minibus dan mobil barang. Dua mobil ini disita guna kepentingan penyelidikan. 8 April lalu, dua mobil berplat Bandung dan Jombang itu diberhentikan polisi di pintu keluar tol Jombang, Mojokerto. Saat digeledah, di dalam mobil polisi menemukan uang baru pecahan 2 ribu, 5 ribu, 10 ribu dan 20 ribu rupiah dengan total mencapai 5 miliar rupiah. Menurut Kapolresta, Mojokerto, AKB Pirofik Ripto Himawan, penangkapan itu berawal dari kecurigaan polisi yang tengah patroli. Polisi curiga saat melihat kedua mobil berhenti di pintu keluar tol Jombang, Mojokerto Barat. Saat diperiksa mobil itu membawa uang tunai, polisi pun menangkap 7 orang untuk dimintai keterangan. Dua unit mobil yang sedang melakukan pemindahan barang dan ternyata yang dipindah itu adalah uang dalam jumlah besar dengan pecahannya terdiri dari pecahan 1 ribu, 5 ribu, uang ini 1 ribu, 2 ribu, 5 ribu, 10 ribu dan 20 ribu. Polisi masih mendalami motif mobil yang membawa uang miliaran rupiah itu. Polisi curiga ada transaksi yang tidak wajar. Untuk itu polisi akan memanggil pihak bank yang mengeluarkan uang tunai miliaran rupiah itu. Biak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur.